Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan hak pilihnya dalam BKD Serentak 2024 pada pagi tadi di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Bebakan Madang, Kabupaten Bogor. Prabowo datang sekirap pukul 8.40 WIB dengan pengamanan dari Pas Pampres. Selesai memberikan hak pilihnya tadi, Prabowo juga sempat memberikan pernyataan pada awak media. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Iqman Ibrahim di lokasi. Selamat pagi, Iqman. Selamat pagi. Baru saja tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah selesai menggunakan atau memberikan hak suaranya untuk pemilihan kepala daerah 2024 datang. Memang tadi Prabowo sempat memberikan salam di Tijari Klingking di hadapan awak media. Memang tadi mulanya Prabowo tiba di tempat Muntan Suara atau TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 08.45 WIB. Memang tadi Prabowo datang menumpangi kendaraan Maung Garuda berwarna putih dari kediamannya. Memang tadi Prabowo terlihat memakai kemeja, safari berwarna krim dan ditemani oleh sejumlah ajudan pribadinya. Memang tadi kedatangannya pun langsung disambut oleh Kapolanda Jawa Barat, Irjen Ahmad Viagus, Ketua KP Bogor, Adi Kurnia dan juga Pejabat Bupati Bogor Bakil Bakri. Memang tadi setibanya di lokasi, Prabowo langsung masuk ke dalam TPS 08 dengan sebelumnya mengisi daftar hadir terpilih ahulu. Setelah itu memang tadi Prabowo langsung diberikan dua kertas surat-suara, Pilkada Kabupaten Bogor dan juga Pilkada Provinsi Jawa Barat. Lalu tadi Prabowo langsung masuk dengan menenteng surat-suara, itu ke dalam bilik suara. Di sana baru Prabowo sempat mencoblos kepada kandidat kepala daerah yang telah menjadi pilihannya. Memang tadi selanjutnya Prabowo juga memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara dan yang disediakan KPU lalu menculupkan jari kelinking kanannya ke dalam tinta. Memang tadi Ketua Umum Partai Gerinda itu memang sempat berbincang-bincang seperti itu dengan Awak Media. Memang tadi Awak Media sempat menanyakan apa yang menjadi pilihannya di Pilkada. Memang tadi Prabowo hanya menjawab pilihannya rahasia. Memang tadi Prabowo juga memberikan pesan bahwa dia selaku Presiden Republik Indonesia menyerahkan paslon atau kepala daerah yang akan dipilih oleh masyarakat dalam perhelatan Pilkada kali ini kepada masyarakat. Dia menutupkan masyarakat bebas memilih hak pilihannya masing-masing. Memang tadi setelah pencoblosan juga Prabowo langsung sempat memberikan salam kepada sejumlah masyarakat yang telah menunggunya. Memang tadi sebagai informasi memang tadi ada dua surat suara yang Presiden Prabowo Coblos. Yang pertama Pilkada Kabupaten Bogor ya dengan paslon nomor urut satu Rubi Susmanto dan Ade Ruhandi yang didukung 15 partai politik termasuk Partai Gerindra. Dan juga tadi ada paslon nomor urut dua Bayu Sahyohan dan juga Musyiafaur Rahman yang didukung oleh partai PDIP seorang diri. Lalu mereka juga tadi menyoblos surat-suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Calonnya adalah paslon nomor urut satu Acem Adang Ruhiat atau Dan Gitalis dari PKB. Dan juga paslon nomor urut dua JJ Uiradinata dan Ronald Surat Raja yang dari PDIP. Kemudian paslon nomor urut tiga Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie dari PKS, Nasdem dan P3. Dan paslon nomor urut empat Dedy Mulyadi, Erwan, Setiawan yang didukung oleh 11 partai politik termasuk Partai Gerindra. Demikian, Pak Tuan Tribunis. Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun News Iqman Ibrahim langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat petugas kembali. Pemilihan, ya terserah rakyat milis yang baik. Pak, pesannya untuk yang nanti calon apeladara yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang dan yang kalah. Ya, harus bekerjasama. Ya, yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerjasama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Bapak, itu mantau kikon nggak Pak? Mantau kikon nggak nanti Pak? Untuk mantau kikon. Nanti nonton kikon nggak Pak? Mantau kikon. Hitung cepat Pak. Ya, saya mantau. Masih ada acara-acara lagi. Aginya atau di tangkat Pak? Setelah ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali, masih ada acara. Di Jakarta? Di Ambalang atau Jakarta Pak? Nggak di Ambalang. Oke, terima kasih. Pak, ada evaluasi untuk Bawaslu nggak Pak? Bawaslu juga banyak. Kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan. Kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali. Sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang. Diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang. Ya, kita perbaiki semua. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati selamat menikmati Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia